AC Milan menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas 2021. Sampai saat ini, AC Milan telah mendatangkan enam pemain anyar dengan status pinjaman dan permanen. Kenam pemain tersebut adalah Olivier Giroud, Sandro Tonali, Brahim Dias, Mike Maiknan, Fika Yotomori, dan Fode Balotur. Selain mendatangkan pemain anyar, AC Milan juga melepas beberapa pemain ke klub lain. Sebelumnya, ada nama Gianluigi Donnarumma dan Hakan Kalhanoglu yang memutuskan hengkang dari San Siro. Donnarumma bergabung dengan Paris Saint-Germain, sementara Kalhanoglu memilih untuk membelot ke Inter Milan. Setelah kedua pemain tersebut, AC Milan kabarnya ingin kembali melepas pemain mereka. Kali ini adalah talenta muda berusia 21 tahun asal Norwegia, Jens Peter Hauge. Dilansir bolasport.com dari Football Italia, masa depan Hauge di AC Milan masih abu-abu. Hal itu dikarenakan Hauge tak kunjung mendapat tempat di starter reguler AC Milan. Apalagi, figur berpostur 183 cm itu kalah bersaing dengan para pemain yang lebih senior seperti Samu Kastileho, Alexis Saylaimekers, dan Ante Rebic. Kabarnya, klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt, ingin mendapatkan jasa Hauge. Eintracht Frankfurt sudah sempat mengajukan tawaran sebesar 8 juta euro atau sekitar 136,79 miliar rupiah kepada AC Milan. Namun, AC Milan menolak mentah-mentah tawaran Eintracht Frankfurt karena menginginkan harga lebih. Menurut laporan jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano, Rossoneri menginginkan harga sebesar 12 juta euro atau setara dengan 205,17 miliar rupiah. AC Milan mendatangkan Hauge pada awal musim 2020-2021 dari klub Norwegia, Bodo Glim, dengan mahar 5 juta euro atau setara dengan 85,51 miliar rupiah. Selama berseragam AC Milan, Hauge telah tampil sebanyak 24 kali dengan catatan 5 gol dan 1 asis di berbagai kompetisi. Hauge ikut mengantarkan AC Milan untuk kembali ke ajang Liga Champions pada musim 2021-2022.